Pemirsa pelaku penipuan berkedok arisan bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Cianjur, akhirnya ditangkap Satres Krim Polres Cianjur. Pelaku diamankan usai buron dan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Bandung. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan ratusan buku arisan, mesin penghitung uang, berkas laporan pemasukan, dan brosur paket arisan. Setelah lima bulan kasus arisan bodong dengan korbannya ribuan orang tersebut terungkap, AN pelaku milik CV Hoki Abadijaya yang menjalankan bisnis investasi berkedok paket arisan yang bernilai ratusan miliar akhirnya diamankan Satuan Reskrim Polres Cianjur. AN diamankan usai melarikan diri dan akhirnya sakit dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Menurut kasat Reskrim Polres Cianjur, pelaku sudah sejak tahun 2015 menjalankan bisnis tersebut. Modus pelaku yakni menawarkan kepada ribuan konsumen sejumlah paket arisan. Namun pada pelaksanaannya setelah uang tersebut terkumpul, para konsumen tidak pernah mendapatkan paket arisan tersebut. Untuk jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh korban, Komendan? Untuk korban yang melaporkan ke kita lebih kurang kerugiannya 9 miliar. Sesuai dengan laporan yang kita terima. Itu yang di Cianjur ya? Ya itu yang di Cianjur dan yang dilaporkan di Polres Cianjur. Karena memang banyak yang belum melaporkan ke kita. Laporan yang terus tersangka lain? Sementara kita baru menetapkan satu tersangka, tetapi nanti ada kemungkinan bisa terus tersangka lain. Pengungkapan kasus tersebut setelah para korbannya melapor, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para korban dan mengumpulkan barang bukti. Polisi pun menggeledah rumah pelaku. Dari keterangan pelaku di hadapan polisi, uang para nasabahnya digunakan untuk keperluan pribadi. Ditaksir total kerugian dari paket arisan bodong tersebut, yakni sebesar 9 miliar rupiah. Sementara itu polisi mengemankan sejumlah barang bukti seperti ratusan buku arisan. Mesin penghitung uang, berkas laporan pemasukan dan brosur paket arisan. Selain itu polisi menggeledah kembali rumah pelaku yang didalamnya terdapat berangkas uang dan barang-barang lainnya dan menyita semua aset pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378, yakni tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV